Halo warga Youtube, kembali lagi di channel saya Anjana Putran Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Cara upload video short dari PC Ataupun dari laptop Supaya view nya maksimal So kita lanjut setelah intro yang satu ini Oke untuk upload video short sebenarnya Tidak terlalu banyak aturan Cuma disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload video short Dari PC ataupun dari laptop Supaya view nya itu maksimal So kedepannya saya akan banyak upload video short Mengingat untuk tab video short Dan video panjang itu sudah dipisahkan Jadi enak banget untuk ekstetikanya dilihat So buat temen-temen yang penasaran Ini dia tutorialnya Oke kembali lagi di channel saya Anjana Putran Pada video kali ini saya akan membahas tentang Youtube short bagaimana cara upload video Youtube short itu dari PC Ataupun dari laptop Kalau dari handphone kan oke lah ya Maksudnya dalam artian gampang lah ya Karena kita fleksibel banget Kalau dari handphone tinggal upload aja So di PC itu ada cara khusus Sebenernya tidak khusus banget Cuma ada beberapa trik yang bisa temen-temen lakukan Untuk upload video short Nah sekarang saya sudah mulai upload video short Beberapa waktu yang lalu Dan untuk mencari view nya memang lebih gampang Daripada video panjang So kenapa dulu saya Nggak dari dulu upload video short Karena memang Tab nya ini dia jadi satu ya Di video short dan video panjang itu jadi satu Jadi estetika tampilannya kurang bagus Karena ada yang memanjang Ada yang ke samping Ada yang ke atas Itu kurang bagus estetikanya Ngerusak tampilan channel Makanya saya nggak upload Walaupun memang view nya lebih gampang Nyari di short Dan beberapa waktu lalu Sudah saya upload short Ini short pertama Yang tadinya disini ya Itu saya private sebenarnya Cuma kemarin saya public lagi ya Ini yang video short pertama Dan ini video short yang kemarin Saya upload dan mendapatkan 3200 penonton Ya oke lah not bad Dan saya akan memberikan tutorialnya Bagaimana cara upload video short Di pc Atau melalui laptop Nah video nya seperti ini ya Inilah sempat penghasilan Raffi Ahmad Dari youtube So buat teman-teman yang belum tahu Untuk teman-teman yang mau membuat video short Itu usahakan ukurannya Adalah 19 Ini 1080 x 1920 Jadi dia vertikal Memanjang ke bawah Kalau teman-teman pakai aplikasi editing Kayak misalkan mungkin Apa namanya Kayak VN itu udah ada rasionya Jadi rasionya Biasanya kan 16 banding 9 Ini 9 berbanding 16 Jadi dia ke atas seperti ini Oke itu tips yang pertama Dan kedepan saya akan ada banyak konten-konten seperti ini ya Dan bahas tentang kreator youtube dalam bentuk short Ya mungkin kemungkinan akan lebih banyak Untuk konten short nya Karena satunya reviewnya lumayan gampang Kedua update nya bisa lebih cepat Karena ya bisa dibilang Gak terlalu banyak mengembangkan ide Hanya riset-riset saja Dan kita bisa membuat konten dari short Seperti itu Dan ini sangat cepat banget untuk ngasilin subscriber Kita akan lanjut bagaimana cara upload video short Oke sebelum lanjut Buat teman-teman yang mau Menambah subscriber dengan cepat dan organik Dan bonus view juga Silahkan kejadikreator.com Disini ada jasa subscriber pertama di Indonesia Yang mendapatkan bonus view Dan jasa jam tayang mendapatkan bonus konten Jadi teman-teman dikasih konten secara gratis Buat yang kejar jam tayang Dan buat yang kejar subscriber Dapat bonus view Silahkan linknya ada di bawah Yaitu jadikreator.com Satu-satunya di Indonesia Pertama di Indonesia Yang menyediakan layanan jam tayang gratis Video satu jam Dan layanan subscriber gratis View bergaransi Ini organik So langsung aja yang berminat linknya ada di bawah Oke kita lanjut Nah selanjutnya kita pilih filenya ya Kita tinggal klik aja disini bagian upload Kemudian klik upload video ya Seperti ini Dan kita langsung klik pilih file Nah disini saya sudah memiliki file shortnya Jadi saya mau upload ya file shortnya Silahkan namai sesuai dengan judulnya Oke short ini membantu SEO juga Penghasilan Rafi Ahmad Kekayaan Rafi Ahmad dari Youtube Ini membantu SEO juga silahkan Daripada kalian menamai filenya Misalkan file Rafi Ahmad 1 Itu kurang ya Kita klik Kita klik open Ya seperti upload video biasa Cuma disini ada beberapa aturan So buat teman-teman Kalau mau videonya itu langsung otomatis masuk ke short Itu durasi video teman-teman harus di bawah 1 menit Misalkan kayak 59 detik 58, 40 sekian Pokoknya 1 menit ke bawah lah Itu akan masuk otomatis ke short So kalau dulu kita disini biasanya menambahkan hashtag short Oke short Tapi kalau sekarang karena memang sudah diresmikan gitu kan Bukan uji coba lagi Itu tanpa hashtag disini juga bisa Jadi tanpa hashtag disini juga bisa Dan kita tinggal maksimalin di deskripsi So bagaimana caranya Kalau saya disini saya copy lagi ini Kemudian saya paste disini ya Kemudian kita kembangkan kalimatnya Seperti ini Kita copy paste 2 kali Kemudian kita kembangkan kalimatnya Berapa sih penghasilan Penghasilan Rafi Ahmad Dari Youtube Di berbagai channelnya Seperti Rans Entertainment Oke dengan menyebut Rans Entertainment Maka pasar kita akan semakin luas lagi Yang membahas tentang Rans Entertainment Seperti itu Kemudian apapun yang berhubungan dengan rapi Silahkan tulis deskripsi selengkap mungkin Ataupun kalau kalian mau berpromosi Silahkan promosikan di deskripsi ya Seperti itu Nah untuk thumbnail sendiri Sebenarnya teman-teman tidak perlu menggunakan thumbnail Kalau saya sendiri tidak menggunakan thumbnail ya Tinggal pilih aja yang mana yang cocok Untuk dijadikan thumbnail Seperti itu Ini karena masih proses jadi belum muncul thumbnailnya Oke yang pertama Untuk judulnya Teman-teman bisa Bebas ya Judulnya bisa bebas Teman-teman thumbnailnya sudah muncul Seperti ini teman-teman bisa bebas pilih Untuk judul Teman-teman tinggal tulis saja judulnya Seperti yang teman-teman mau Atau terletakkan keyword Apa yang mau ditarget Misalkan orang yang mau tahu kekayaan Rafi Ahmad Oke judulnya tinggal penghasilan dan kekayaan Rafi Ahmad Dari Youtube Seperti itu Dan pastikan kembali di deskripsi seperti ini Oke untuk deskripsinya teman-teman bisa Kasih shots juga Atau enggak juga gak masalah Kemudian hashtagnya lain lagi Kekayaan Maka kekayaan artis Oke Nah teman-teman bebas ya mengkreasikan Kalau thumbnail kita lewati aja Karena kita pakai thumbnail yang dari Rekomendasi dari Youtube aja Playlist teman-teman bisa buat playlist Kalau mau Untuk anak-anak tidak Kemudian disini tagnya Kalau tagnya Teman-teman bisa ambil dari judul ya Kita paste disini Kemudian kita Kekayaan artis Kekayaan Rafi Ahmad Kalau tag ini membantu orang menemukan video teman-teman ya Memang sih dari segi SEO sekarang tag itu udah kecil Cuman Kalau orang itu Misalkan teman-teman bisa lihat Tag dapat berguna yang benar-benar salah Salah mengejak Konten video mereka Jadi Orang-orang yang salah mengejak dalam mencari keyword Itu bisa nyasar ke video teman-teman Tapi alangkah baiknya Teman-teman maksimalin aja Berapa kata yang bisa dimaksimalin Untuk menulis keyword Seperti itu So disini Kedepan Youtube short akan Bisa menghasilkan uang Dengan iklan Bukan dengan reward lagi Tadi itu udah pasti ada hitungannya Bagaimana cara perhitungan Youtube short Seperti itu Coba kita lihat Disini coba kita lihat short ya Coba kita lihat Biasanya 8 kali pemutaran Dia akan muncul iklan Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti dari dulu drop Oke Disini kalau di PC Gak ada ya Ada iklannya Tapi kalau teman-teman di handphone Itu teman-teman coba scroll ke bawah 8 kali itu pasti akan muncul iklan Nah itu di handphone udah mulai diterapkan Muncul iklannya Seperti itu Youtube short nanti akan menghasilkan uang dari iklan Jadi Gak di depan video kita Ada iklannya Tapi dia pada saat di scroll Nah pembagiannya seperti apa Nanti saya akan jelaskan di video yang lain ya Pembagian iklannya seperti apa nanti caranya So silahkan coba aja Scroll 8 kali ke bawah Itu pasti akan muncul iklan di Youtube short teman-teman Silahkan dicoba Saya sudah mencoba tadi Dan saya sudah buktikan Oke Selanjutnya Tinggal kita Kategori Silahkan Cara dan gaya Oke ya Karena ini Merupakan informasi Jadi saya Tulis cara dan gaya aja Oke selanjutnya Klik berikutnya Nah disini Monetnya teman-teman bisa aktifkan Kalau memang sudah aktif Monetnya ya Monetnya Buat teman-teman yang belum Kemonet silahkan Pakai jasa jadi kreator aja Silahkan konsultasi di channel Juga gak masalah disini ya Jadi free untuk konsultasi Silahkan Oke selanjutnya Tinggal klik berikutnya Setelah itu Kita isi Ininya Quiznya Bukan quiz ya Bukan quiz Tapi Kita isi ininya Apa namanya ya Pilihannya Jadi teman-teman disini Akan ada pilihan Jadi kalau saya sendiri Langsung centang-centang aja Karena disini videonya Gak berbahaya Jadi kirim aja Untuk merating ya Rating maksud saya tadi Kita klik kirim rating Kemudian berikutnya Dan Subtitle Kalau mau silahkan ditambahkan Layar akhir Gak mungkin Karena ini short Kartu Juga gak mungkin Bisa sih memungkinkan Karena Kalau ada informasi Dalam video Silahkan pakai Klik berikutnya Hak cipta Lolos Sesuai iklan Lolos Jadi ini videonya epic banget Gak ada copyright Dan lain-lain Klik berikutnya Nah disini ada Tiga visibilitas Atau opsi Teman-teman Mau pribadi Tidak public Khusus pelanggan Public Jadi kalau pribadi Itu private Gak ada orang yang bisa Menonton Kalau tidak public Orang-orang yang mempunyai link Video teman-teman yang ini Itu akan bisa menonton Tapi tidak secara public Jadi yang orang punya link Aja yang bisa Khusus pelanggan Buat membership teman-teman Kalau public itu langsung Ke publish videonya Jadi sampai disini Sudah bisa dipahami ya Bagaimana cara upload Video short Dan juga syarat Syaratnya Oke buat teman-teman Silahkan Kalau mau public Silahkan klik publikasikan Maka dia akan langsung muncul Maka selanjutnya Dia akan muncul disini ya Langsung munculnya disini Di video short teman-teman Jadi kalau mau public silahkan Kalau mau di private juga silahkan Oke mungkin sekian aja video saya Bagaimana cara mengupload video short Yang benar Ke channel teman-teman Dari PC dan laptop Semoga bermanfaat Dan jika ada pertanyaan Tinggalkan di kolom komentar Kita diskusi disana Sampai jumpa di video berikutnya Oke mungkin sekian video saya Mengenai bagaimana cara Upload video short Dari laptop Dan juga dari PC Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching See you Sub indo by broth3rmax